Selamat malam, shalom saudara Ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus Petrus apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Petrus ditanya oleh Tuhan Dan Petrus jawabnya, iya Tuhan Tuhan menjawab lagi Jika engkau mengasihi aku, beri makan domba-dombaku Maksudnya adalah, itu figuratif saudara Artinya adalah, beri makan jemaatku Dengan apa? Dengan firman yang benar Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Kalau kita sebagai gembala, kita harus memberi firman yang benar Kalau kita sebagai domba, kita harus mencari firman yang benar Itulah bentuk kita mengasihi Tuhan Nah setelah mendengar yang benar, lakukan Itulah bentuk mengasihi yang nyata Saudara, hari ini pun sama Jika kita ditanya oleh Tuhan Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab saudara? Saya yakin setiap kita akan menjawab Iya Tuhan Masalahnya adalah bukan jawaban di mulut Jawaban itu harus dalam bentuk ekspresi perbuatan yang nyata Bukan hanya iya di mulut Atau amin di mulut Saudara sekalian Hendaknya ini menjadi Perenungan kita setiap saat Dalam kita makan, minum, berbicara, bersosial media Menghabiskan waktu setiap hari Hendaknya kita selalu ingat Apakah kita sedang mengasihi Tuhan Atau sedang mengasihi Diri sendiri Seseorang yang di kupingnya terlalu Selalu terngiang-ngiang Kata-kata Tuhan ini Apakah engkau mengasihi aku? Pasti ia tidak berani Melakukan sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan Pasti Banyak orang tidak serius ditanya Tuhan Petrus saja yang serius Akhirnya sempat berkhianat terhadap Tuhan Tetapi ia kembali lagi bertopat Malam ini Sebelum kita tidur Mari kita Mendengar suara Tuhan Itu sekali lagi Apakah engkau Mengasihi aku? Demikian firman Tuhan Malam ini Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya